Air dingin versus air hangat, manakah yang lebih baik? Minum air mineral secara rutin adalah hal yang krusial kita lakukan. Tubuh manusia mengandung 60% cairan, jadi kalau kita jarang minum, maka kita akan kehausan. Lalu, jika haus ini dibiarkan, kita akan mengalami dehidrasi berat yang bikin organ tubuh kita jadi nggak berfungsi dengan baik. Biasanya nih, untuk menghilangkan dahaga, orang-orang lebih sering minum air dingin. Apalagi iklim tropis yang terjadi di negara kita identik dengan cuaca panas yang bikin gampang gerah dan cepat kehausan. Akan tetapi, nggak sedikit pula orang setuju bahwa minum air hangat jauh lebih melegakan tenggorokan dan membuat perut terasa hangat. Beda pendapat antara air hangat dan air dingin inilah yang sering memicu perdebatan. Lalu, di antara dua jenis air beda suhu ini, mana sih yang paling bermanfaat? Well, sebenarnya, baik air hangat maupun air dingin itu sama saja selama cairan dalam tubuh kita terpenuhi. Mereka memiliki kelebihan dan resikonya masing-masing bagi tubuh. Agar lebih tahu lanjutannya, tonton terus video ini ya. Beberapa penelitian menyebutkan, meminum air dingin dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan kinerja seseorang. Terutama ketika kita selesai olahraga, air dingin dapat menurunkan suhu tubuh yang naik setelah aktivitas berat. Kalau kamu sedang demam, dikompres dengan air dingin juga bisa membuat panas tubuh jadi reda. Air dingin juga dapat membantu membakar kalori dan katanya sih, cocok buat kamu yang sedang masa diet loh. Meski sebagian juga mengatakan bahwa lebih efektif meminum air dengan jumlah banyak untuk menurunkan berat badan. Meminum air dingin pada saat cuaca panas juga dapat membantu dalam mengatasi headstroke. Headstroke atau sangatan panas merupakan kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu di luar batas wajar akibat cuaca panas. Suhu badan mengalami kaya naikan hingga 41 derajat dalam 10 hingga 15 menit dan membuat produksi ketika ringan berhenti. Gejala yang kamu alami ketika berada dalam kondisi ini, selain tubuh mengalami demam tinggi, kamu juga dapat mengalami sakit kepala, pusing, mual, kram, hingga tak sadarkan diri. Jika headstroke tidak segera ditangani, bisa mengancam jiwa. Nah, karena itu, mengompres beberapa bagian tubuh menggunakan air dingin dapat membantumu dalam mengatasi kondisi headstroke. Akan tetapi, manfaat dari air dingin juga beriringan dengan dampak buruk. Biasanya, orang tua akan mengingatkan kita untuk jangan banyak-banyak minum es karena bisa bikin pilak atau batuk. Well, itu efek samping ringannya. Dalam jaga panjang, mengonsumsi air dingin berlebihan dapat membuat kamu terkena akalasia atau kesulitan menelan makanan. Bagaimana dengan air hangat? Ada beberapa orang yang mengklaim kalau air hangat bisa mengelancarkan buang air besar, melegakan tenggorokan, dan membuat tubuh jauh lebih rileks dibanding minum air dingin. Makanya, amat dianjurkan minum air hangat saat kamu bawang tidur. Nah, kamu juga bisa menambahkan lemon jika ingin menambah vitamin C. Air hangat dipercaya pula dapat membantu mengoptimalkan sistem syaraf pusat yang mengatur suasana hati. Kalau kamu punya masalah berjerawat, air hangat jadi solusinya lho. Air hangat bisa melepas toksin, melawan radikal bebas, dan memperbaiki sel kulit yang rusak. Rutin-rutin minum air hangat bikin wajahmu mulus, anti kusam, dan mengurangi proses penuhan kulit. Tapi, seperti halnya air dingin, air hangat pun punya efek samping sendiri. Kalau airnya terlalu panas, lidah tertenggorokan kamu bisa melepuh. Begitu pula kalau kamu terlalu sering mengonsumsi air hangat bahkan ketika sedang tidak haus. Bakal mengacaukan keseimbangan dalam tubuh, mengganggu aktivitas tidur, hingga pada jangka panjang bisa berdampak pada ginjal. Minum air hangat terlalu banyak bisa menekan proses ginjal yang membuat kerja organ ini jadi berlebihan. Sudah jelaskan kalau air hangat dan air dingin memiliki pro dan kontra sendiri? Lalu, di antara dua jenis air ini, mana yang lebih baik? Itu semua tergantung dari bagaimana kamu memilih waktunya. Jangan minum air dingin setelah makan besar karena bisa memperlambat proses pencernaan. Pun, jangan minum air hangat setelah olahraga karena bisa bikin suhu tubuh makin meningkat. Jadi, sepintar-pintarnya kamu memilih waktu yang tepat untuk minum baik air dingin maupun air hangat.